Adverb Adverb adalah kata keterangan yang berfungsi untuk mendeskripsikan verb, yaitu kata kerja, atau adjektif, yakni kata sifat. Adapun perbedaan antara verb dengan adjektif, yakni verb adalah kalimat yang menerangkan kata kerja, sedangkan adjektif adalah kalimat yang menerangkan noun atau kata benda. Adverb memiliki beberapa bentuk, yaitu 1. Adverb of time 2. Adverb of manner 3. Adverb of place 4. Adverb of purpose 5. Adverb of frequency Baiklah, bentuk adverb yang pertama adalah adverb of time. Adverb of time merupakan kata bantu yang digunakan untuk memberikan info tambahan mengenai waktu. Untuk lebih mudahnya lagi, adverb of time ini digunakan untuk menjawab semua pertanyaan yang diawali dengan kata when. Kembali lagi kepada contoh adverb of time, seperti 1. I have to go to school now Aku harus pergi ke sekolah sekarang 2. Don't worry, she will talk to you later Jangan khawatir, dia akan berbicara padamu nanti Contoh yang ketiga Jennifer and Anna went to the movies last night Jennifer dan Anna pergi ke bioskop semalam Bentuk adverb yang kedua adalah adverb of manner Adverb of manner merupakan kata bantu yang memberikan tambahan informasi mengenai kondisi atau bagaimana sebuah peristiwa terjadi Secara sederhana, adverb of manner ini digunakan untuk menjawab pertanyaan dari kata how Dan yang termasuk dalam adverb of manner ini adalah Seperti badly, beautifully, better, bravely, carefully, fast, hard, quickly, slowly, inadequately, healthy, will, dan sebagainya Contoh adverb of manner ini adalah sebagai berikut Yang pertama My brother runs so fast Adik laki-laki saya berlari dengan kencang Contoh yang kedua They make the snowball happily Mereka membuat bola salju dengan gembira Contoh yang ketiga My sister dances beautifully Saudara perempuan saya menari dengan indah Selanjutnya, bentuk adverb yang ketiga adalah adverb of place Adverb of place merupakan penjelasan tentang di mana suatu kegiatan terjadi atau dilakukan Contoh kata dari adverb of place ini adalah Seperti above, away, below, down, here, inside, near, outside, there, up, dan sebagainya Bagaimana jika diaplikasikan dalam sebuah kalimat? Jika diaplikasikan dalam sebuah kalimat Maka bentuknya seperti Yang pertama My mother-in-law lives nearby Ibu mertua saya tinggal di dekat sini Contoh yang kedua My apartment faces north Apartemen saya menghadap utara Contoh yang ketiga Your parents live in Manado Orang tuamu tinggal di Manado Oke, selanjutnya ada adverb of purpose Adverb of purpose Atau bisa disebut dengan adverb of reason Yaitu merupakan kelompok adverb yang menjelaskan tujuan atau sebab akibat dari sesuatu Atau sebuah kata keterangan yang berfungsi untuk menunjukkan sebuah tujuan atau alasan suatu pekerjaan yang dilakukan Baik yang terjadi maupun yang akan terjadi Untuk contohnya seperti So, less, to, in order, because, solid, purposely, therefore, dan sebagainya Dan tentunya kita juga bisa menggunakan kata why Kenapa? Untuk mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan adverb of purpose tersebut Contohnya ya Kenapa dia tidak bekerja gitu Why? Dengan kata why Kita untuk mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan adverb of purpose Berikut ini beberapa contoh kalimat adverb of purpose Yang pertama yaitu He sick and therefore he can walk off today Dia sakit dan karena itu dia tidak bisa bekerja untuk hari ini The plane is overloaded It therefore cannot take off well Pesawat ini kelebihan muatan Karena itulah pesawat ini tidak bisa lepas landas dengan baik He is so right And hence can control everything Ia amat kaya Dan dari situ Ia bisa mengontrol segalanya Sekarang Masuk kita ke adverb of frequency Adverb of frequency merupakan Kata yang menerangkan frekuensi kita Melakukan suatu tindakan Atau aktivitas Atau Seberapa sering suatu hal peristiwa terjadi Kita bisa menggunakan adverb of frequency Di depan verb atau to be Namun Kita juga bisa menggunakan di bagian belakang kalimat Apa saja yang termasuk adverb of frequency Beberapa adverb of indefinite frequency Diurutkan dari tingkat keseringannya Seperti Always Selalu Usually Biasanya Often Sering Sometimes Kadang-kadang Seldom Jarang Never Tidak pernah Dan Lain-lain Contohnya Seperti They often Come to my house Mereka Sering datang Ke rumahku I never Go to Raja Ampat Saya Tidak pernah Pergi Ke Raja Ampat My father Sometimes Drink tea Every morning Ayah saya Kadang-kadang Minum teh Setiap pagi Demikian Presentasi kami Dengan Pembahasan Tentang Adverb Semoga Dapat Menambah Pembelajaran Bagi teman-teman Sekalian Thank you for Watching Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih